Satusan supporter Ultrasmania Gresik terlibat bentrok dengan petugas gabungan dari aparat kepolisian Polres Gresik dan Rimopolda, Jawa Timur. Bentrokan terjadi usai laga tim Gresik United menjamu Delta Sidoarjo. Dalam lanjutan Liga 2 Putaran ke-2 di Stadion Belora Jogo, Semudera Gresik, Jawa Timur, Minggu Petang. Masa tiba-tiba melempari petugas kepolisian dengan batu-batu dan kemudian dibalas oleh petugas. Bentrokan yang berlangsung satu jam ini akhirnya berhenti setelah petugas berhasil memukul mundur supporter. Sedikitnya tujuh orang terluka akibat terkena lembaran batu saat bentrokan terjadi. Para korban terluka dilarikan ke rumah sakit semen Gresik dan petrokimia Gresik. Menurut Budi, asisten sopir bus tim Delta Sidoarjo, bus yang dikendarainya sempat diserang dan dilempari batu oleh oknum supporter Ultrasmania Gresik saat akan membawa pemain Delta Sidoarjo. Akibatnya kaca bagian belakang bus retak. Pemain masih di dalam? Ada yang pecah kacanya. Kaca belakang aja? Kaca belakang. Pas habis bertandingan, sekitar jam 5-an, jam 5 lebih. Sementara menurut Kapolres Gresik, AKBP Aditya Panji Anok, pendorokan dipicu oleh supporter Ultrasmania Gresik yang hendak mendatangi manajemen Gresik United antara kecewa usai tim kebanggaannya Tumbang 1-2 melawan Delta Sidoarjo. Kekelahan Gresik United membuat para supporter meluapkan kekecewaan dengan melempar batu dan juga meropohkan pintu besi di luar stadion. Jadi kejadian ini berawal mula karena kekecewaan dari penonton, tuan rumah di mana skor akhir 1-2 untuk kemenangan tim tamu. Dari awal kekecewaan itu, beberapa supporter berusaha untuk mendatangi manajemen, memaksa maksud untuk ke dalam stadion, namun dihalau oleh petugas kami. Seperti diketahui, pertandingan lanjutan Liga 2 di Stadion Gresik ini berakhir dengan skor 2-1 untuk kemanangan Delta Sidoarjo. Tim Reputan CNN Indonesia